Sosok Habaib, Oknum Habaib yang kerjaannya itu mencacimaki NU. Efektivitas pemecah belahan di tubuh NU itu sudah mulai terjadi. Lah buktinya yang menyerang saya itu adalah teman-teman NU juga. Jadi sasaran target Pak dari kelompok-kelompok ideologi transasional. Ihwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, kelompok Wahhabi Salafi. Semua ingin menumbangkan NU. Kalau NU ini tumbang, Pancasila gak ada apa-apanya. Ini semua tinggal dibabat sama mereka. Makanya mereka semua ini nyasarnya ke NU. Jadi jangan heran. Dan hari ini kemudian kacang lupa kulitnya. Oknum-oknum Habaib kemudian membutah-butahkan Gus Dur. Menyerang ulama-ulama NU. Dan bahkan mencacimaki NU. Organisasi Islam terbesar kok di dunia. Apalagi di Indonesia. Jumlahnya Banser itu 7 juta Pak. Ya Gusa Indonesia. TNI 1 juta. Mohon izin Pak Danrami. Polisi 463 ribu. Kalah sama jumlahnya Banser. Kalau Nahdutul Ulama ini Wahhabi, udah dedel duel negara ini. Enggak lah, gak mungkin. NU itu pokoknya NKRI harga mati kok. Orang kalau nipu pakai agama itu gampang Pak. Itu hipnotisnya biayanya murah. Cukup kasih dogma aja, kasih ayat. Wah kita udah manggut-manggut. Bapak saya itu pedagang besi tua. Ditipu 4 kali sama Habib. Setiap rumah cium tangan. Tapi setiap habis di cium tangan itu nipu Bapak saya. Selalu begitu. Saya kadang-kadang ternyuh juga. Yang nyerang saya itu justru teman-teman dari Nahdutul Ulama sendiri. Ya Santri Sido Kiri. Ada yang Santri Lil Boyo. Padahal mereka belum baca semua. Saya bukan fanatisme yang berlebihan terhadap Nahdutul Ulama. Tapi memang Nahdutul Ulama secara rekod tidak pernah sekalipun mengkhianati negaranya ini. Gusdur pun, Gusdur ini kurang apa. Tokoh sentral di Nahdutul Ulama. Diturunkan secara tidak normal. Secara inkonstitusional pun. Ada yang ngamuk gak orang nantiin? Ada yang datang ke Monas gak? Jadi Monas Limin gak? Gak ada. Kata Gusdur apa? Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Keutuhan negara ini jauh lebih penting bagi NU. Tuh. Makanya kemudian NU ini menjadi sasaran target Pak. Dari kelompok-kelompok ideologi transasional. Ihwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, kelompok Wahhabi Salafi. Semua ingin menumbangkan NU. Kalau NU ini tumbang, Pancasila gak ada apa-apanya. Percaya saya. Ini sudah empirik Pak. Kajiannya Phil Caruso, Tillman Scholar Harvard University. Kajiannya akademis. Kalau NU ini tumbang, tercerai-berai. Maka semua organisasi-organisasi skoci lain. Seperti teman-teman Muhammadiyah, LDII, teman-teman Persis, Al-Irsa. Ini semua tinggal dibabat sama mereka. Dan kemudian Pancasila ini kehilangan akar. Selesai gitu aja. Dan kemudian negara ini bisa dikuasai dengan mudahnya. That's it. Finish. Nah itu loh. Makanya mereka semua ini nyasarnya ke NU. Jadi jangan heran. Kalau kemudian efektivitas pemecah belahan di tubuh NU itu sudah mulai terjadi. Lah buktinya ketika saya melawan ustad-ustad dari kelompok ikhwanul muslimin pun. Yang menyerang saya itu adalah teman-teman NU juga. Artinya teman NU sudah dipecah belah. Tahu, tahu, NU itu paling takdim kepada Habaib. Saya pernah ngomong di TV One. Bahkan kalau orang Madura itu, saking takdimnya kepada Habaib, ayamnya pun bisa dicium tangannya. Nah kesempatan ini yang diincar oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan NU ini, dibuatlah sosok-sosok dengan seorang sosok Habaib, Oknum Habaib, yang kerjaannya itu mencacimaki NU. Padahal penghormatan terhadap Habaib ini, hanya yang ulama-ulama NU yang mengajari. Dan hanya di Indonesia, Pak, orang itu menghormati Habaib sejadi-jadinya. Di Malaysia itu enggak gitu-gitu amat. Di Singapura juga enggak gitu-gitu amat. Biasa saja. Apalagi di Arab. Antara Habib dan non-Habib itu enggak ada bedanya. Di Arab loh ini, di Son A. Bagi yang belum pernah ke Son A mungkin ya heran. Mungkin enggak percaya. Tapi ya begitu. Kenyataan ini, hanya di Indonesia. Karena ini memang ajaran ulama-ulama NU. Dan hari ini kemudian kacang lupa kulitnya. Oknum-oknum Habaib, kemudian membuta-butakan Gusdur. Menyerang ulama-ulama NU. Dan bahkan mencacimaki NU coba. Artinya pemecah belahan di tubuh NU ini sudah sangat masif. Dan kemudian membentuk cabang-cabang dan kelompok-kelompok. Di Madura itu, Pak, yang mau carok itu. Gara-gara politik. Sesama NU. Sama-sama menghormati Habaib. Cuma yang satu ini mengatasnamakan Duriyah Habaib. Sosok. Yang satu dianggap tidak takdem kepada sosoknya dia. Politik semua ini, Pak. Dan ini semua adalah proksi-proksi yang dibangun oleh orang luar untuk memecah belah kita semua. Dibuatlah organisasi-organisasi yang kerjaannya itu memang hanya untuk memecah belah saja. Wobil khusus targetnya itu ya nak tutul ulama. Karena penting buat negara ini. Organisasi Islam terbesar kok di dunia. Apalagi di Indonesia. Nah ini loh. Jumlahnya Banser itu 7 juta, Pak. Ya, saya Indonesia. Jumlah TNI 1 juta. Mohon izin, Pak. Dan Rambu. Jumlah polisi 463 ribu. Jumlahnya TNI dan polisi masih kalah sama jumlahnya Banser. Apakah NU ingin mengerahkan Banser untuk menguasai negara ini? Enggaklah, enggak mungkin. NU itu pokoknya NKRI harga mati kok. Ini loh Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama ini wahabi. Udah didel duel negara ini. Habis semua. Dan ini dibuktikan oleh berbagai kejadian di berbagai negara. Saya sudah berkeliling, Pak. Saya ke Afrika tiga kali. Saya sudah ke Somalia, ke Mozambik, ke Sudan, ke Tanzania, ke Republik Afrika Tengah, ke Kenya, di pantai barat Afrika itu Nigeria, sampai ke Monrovia di Liberia sana. Semuanya apa akar masalahnya? Wahabi. Enggak ada lagi. Kelompok Hassan Turabi. Dulunya dia pemimpin Torikoh. Dia mursid. Setelah terpapar wahabi. Habis Pak Sudan terbelah menjadi dua sekarang. Sudan Utara yang Islam, Sudan Selatan yang Kristen. Kelompok-kelompok Turikoh di Somalia. Yang namanya kelompok Azaria. Itu diusir oleh kelompok wahabi. Dan kemudian satu negara menjadi wahabi sebuah. Hari ini apa? Mereka berperang sesama wahabi, Pak. Di Somalia. Bertanggung jawab saya dengan data ini. Saya sampai hari ini masih penasehat pemerintahan Somalia untuk antiradikal. Sampai hari ini. Banyak, Pak. Duit saya banyak. Digaji saya. Makanya kalau ngundang saya, saya enggak terima amplok, Pak. Gitu. Bahkan saya ngasih. Enggak juga lah. Kesian umat yang lain. Kan saya sering dituduh bahwa saya nyari duit, Pak. Ngeliling kemana-mana. Enggak. Wallahi enggak pernah nerima saya. Kalaupun kemudian saya dikasih, pasti saya belokkan ke teman-teman ansor. Udah ini buat biaya organisasi. Nah jadi, kalau mau ngasih, enggak apa-apa. Tapi saya belokkan ke masjid. Seperti masjid, bahwa itu Rahman kemarin. Saya mau dibayar. Saya enggak mau. Saya justru ngasih untuk masjid. Bukan uang saya juga. Ini uang umat, tapi lewat saya. Gitu aja. Nah itu loh. Nah artinya, kemudian yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini adalah bahwa kita harus melawan, Pak. Terhadap gerakan-gerakan politisasi agama. Politisasi agama ini mau nipu kita. Orang kalau nipu pakai agama itu gampang, Pak. Menghipnotis orang pakai agama itu gampang. Bukan hanya, apalagi cuma urusan politik. Kadang-kadang investasi lah, kebun kurma lah. Urusan ibadah, umroh sama haji aja masih ditipu kita, Pak. Bapak saya itu pedagang besi tua. Ditipu empat kali sama Habib itu masih ikhlas-ikhlas aja. Ada salah satu orang temannya bapak juga, temannya bapak saya itu. Habib. Saya juga manggilnya Habib. Setiap rumah cium tangan. Tapi setiap habis di cium tangan itu nipu bapak saya. Selalu begitu. Dan kita ikhlas. Karena apa? Atas nama agama. Nah makanya kemudian politik-politik hari ini yang menunggangi agama ini sebenarnya buat nipu kita. Supaya apa? Supaya mereka itu hipnotisnya biayanya murah. Kalau dengan menggunakan agama itu kan biayanya murah, Pak. Nggak mahal. Cukup kasih dogma aja, kasih ayat. Wah kita udah manggut-manggut. Gara-gara NU menyuarakan Islam Nusantara dianggap, oh kalau naik haji nanti berarti bukan ke Mekah, ke Borobudur. Gila apa? Urusan-urusan sawabit juga NU tahu tidak bisa diganggu-gugat. Urusan-urusan mutakhirot bisa sesuai peradaban. Maksudnya Islam Nusantara itu naik hajinya tetap ke Mekah. Ini sawabit, nggak bisa diganggu-gugat. Tapi nutup aurotnya pakai apa? Pakai sarung, nggak usah pakai gamis. Ini mutakhirot. Ini loh Islam Nusantara itu ini. Nutup aurotnya sama tujuannya nutup aurot, tapi kita pakai sarung. Ini maksudnya Islam Nusantara itu bukan mengubah hal-hal yang sifatnya sudah baku, tapi yang dirubah adalah persoalan-persoalan budaya. Mutakhirot yang harus disesuaikan dengan peradaban manusia. Gitu loh. Nutup aurot, sama. Ibu-ibu pakai kerudung, ya pakai kebaya. Nggak harus pakai burka. Coba. Islam ini dibuat lentur, Pak, sesuai dengan peradaban dan kearifan lokal. Orang Saudi, perempuannya, karena memang sudah bagian dari budayanya, pakai cadar matanya kelihatan. Di Afganistan, matanya pun dikasih jaring, Pak. Ini budaya lokal sudah. Apakah kemudian ajarannya orang Afganistan dan orang Saudi ini berbeda? Ya tidak berbeda, budayanya saja. Yang berbeda. Sama-sama ingin menutup aurot. Dan di Indonesia kita, Islam Nusantara ini, maksudnya adalah kita menutup aurot laki-laki ini dengan memakai sarung. Nggak harus pakai gamis gitu loh. Itu kan Arab banget gitu. Nah ini, ini maksud saya. Nah, orang-orang yang hanya baca satu buku, tidak baca buku-buku pembanding, ini memang kadang-kadang merasa Tuhan, Pak. Merasa menjadi orang yang berhak menghakimi. Padahal, ajaran-ajaran ini sudah diteluarkan oleh banyak pemikir Islam, terutama Jalaluddin Rumi, Tabrizi, Ibn Urrus, Imam Ghazali mengatakan, jangan terlalu terpaku kepada satu buku supaya otak kalian terbuka. Ini mohon maaf, mohon maaf. Saya bukan ingin menyindir orang yang berjenggot. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, jangan terlalu panjangkan jenggotmu supaya otakmu tidak mengecil, kata Imam Ghazali. Ilmu itu bukan diukur dari panjangnya jenggot, bukan. Tapi ilmu itu adalah membesar di kepala kalau kamu banyak baca. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali. Karena apa? Imam Ghazali ingin supaya orang Islam ini berilmu. Bukan hanya tampilan, bukan. Kita percaya bahwa jenggot ini sudah terkinggung. Alangkah bagusnya kemudian kalau jenggotnya panjang, ilmunya tinggi. Itu keren. Seperti Imam As-Sudes, ini favorit saya. Imam Masjidil Haram. Luar biasa itu. Imam As-Sudes ini, meskipun dia penganut wahhabisme, dia betul-betul menghargai orang ketika menjadi imam sholat di Masjid Istiqlal, beliau baca bismillah. Tidak langsung Alhamdulillah seperti wahhab. Dan juga sering menyelipkan barzanji di dalam doa-doanya di Masjidil Haro. Untuk memuliakan Nabi. Ya badratim min hazakul lakamali. Madha yu'ab, birwan ula kamakoli. Ini diselipkan. Di dalam doanya di Masjidil Haro. Artinya dia betul-betul tidak terpaku kepada satu tafsir yang kemudian mengkafirkan tafsir yang lain. Nah ini yang kita minta. Makanya saya kadang-kadang ternyuh juga. Hanya gara-gara persoalan politik yang nyerang saya itu justru teman-teman dari Nathotun Ulama sendiri. Ya Santrisi Tokiri, ada yang Santilil Boyo. Padahal mereka belum baca semua. Bukan menganggap saya sudah baca semua, tidak. Tapi saya punya literaturnya, saya punya dasarnya, saya punya bukunya, dan saya sudah baca bukunya. Gitu loh. Kalau kemudian ada sejarah-sejarah. Saya pernah mengeluarkan satu sejarah. Bahwa yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Usman ini adalah putranya dari Sayyidina Abu Bakar. Loh ini yang nulis ini dua kitab sejarah loh. Imam Asyuti dan Ibnu Mas Udi. Saya diserang, disangkain, oh itu si'ah itu. Coba. Sementara tafsir Al-Quran dari Imam Suyuti dipakai oleh orang-orang kita. Kok sejarahnya kok dianggap si'ah gimana sih? Nah ini keterbatasan-keterbatasan ilmu, ini tidak boleh. Tidak boleh kemudian kita terpaku hominem unius librim. Ini kalau istilah bahasa latinnya Ibnu Rus dalam Tahafud At-Tahafud, yang dikutip oleh Thomas Aquinas dalam Summa Teologica. Ini bahasanya Ibnu Rus. Jangan pernah menganggap satu buku itu adalah kebenaran mutlak. Baca buku yang lain dulu. Baru kamu akan menemukan kebenaran yang sejati. Nah itu Ibnu Rus itu. Jadi Islam ini betul-betul agama yang inklusif. Yang mengajarkan kita keilmuan. Ajaran-ajaran ini berbagai tafsir-tafsir dan berbagai firkoh-firkoh yang kemudian merangsak masuk ke kita ini. Semua ingin menghancurkan NU beserta organisasi-organisasi yang menjadi sekojinya NU. Muhammadiyah, Persis, Al-Irshad dan semuanya ini. Semuanya ini kan menjadi satu untuk memegang teguh assobiyah. Kesepakatan bersama dan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Udah itu aja kita. Cita-cita politik kita ini adalah hilafah. Sama Pak dengan Izbut Tahrir. Tapi hilafatul Indonesia. Nah ini. Negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini negara yang tidak masuk akal Pak. The impossible state. Ini negara yang tidak masuk akal. Kurang lebih gitu. Kenapa? Kita itu ada 17 ribu pulau Pak. 700 suku. 700 bahasa. Puluhan agama beserta aliran-alirannya. Bahkan aliran ini berintil-berintil Pak. Sampai keurusan penetapan Ramadan aja. Ada yang beda Pak. Namanya aboge yang di Sulawesi. Iya kan? Wah kalau aliran Pak di Kristen apalagi Pak. Sampai macam-macam. Perintil sampai kecil-kecil. Tapi kita apa? Kita aman Pak. Kita bersatu dalam satu kesatuan negara Indonesia. NKRI. Ini kan 17 ribu pulau menyatu menjadi satu. Kalau istilah bukunya itu. A single sovereignty state. Satu kedaulatan negara ini susah Pak. Kalau Indonesia ini ada di Arab. Mungkin udah pecah jadi 20 negara. Iya kan? Coba Arab itu lihat. Kuwait, Bahrain, Oman. Ini negara perintil-perintil. Ini dulunya negara suku-suku ini. Tapi mereka kemudian gagal move on. Meskipun agamanya sama. Sukunya sama. Bahasanya sama. Tapi mereka tidak bisa menjadi satu negara. Indonesia bisa tuh. Beda bahasa. Beda agama. Beda suku. Bisa menjadi satu negara. Kalau Indonesia ini di Eropa. Udah mungkin jadi 15 atau 25 negara Pak. Eropa loh ini yang menurut kita peradabannya jauh lebih maju. Itu negara yang namanya Yugoslavia. Bertahan 300 tahun menjadi satu negara utuh. Pada akhirnya rontok Pak. Terkena proses pemecahan balkanisasi. Menjadi tujuh negara. Montenegro, Estonia, Bosnia, Herzegovina, Serbia. Ini negara utuh tadinya. Indonesia ini udah hampir satu abad. Dengan 17 ribu pulau. Tapi masih menjadi satu negara. Kuncinya ada di mana? Ada di Pancasila Pak. Pancasila kemudian menyatukan semua perbedaan itu. Kuncinya Pancasila di mana Pak? Nahdutil ulama Pak. Mari kita jaga kebersamaan ini. Dengan tetap bersatu di bawah payung Nahdutil ulama. Beserta seluruh-seluruh organisasi. Organisasi skoci di bawahnya. Tetap kita bersatu. Muhammadiyah persis semua. Kita bersatu padu. Untuk menjaga Pancasila. Bineka Tunggal Ika. Demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton.